Kemarin itu terakhir ketemu di kantor polisi, disitu dia ngasih uangnya, terus abis itu udah. Itu uang biaya untuk pengobatan? Pengobatan sama siapa tuh laporan. Pertama dateng itu bener-bener pokoknya biru-biru, soalnya ini tuh bukan sekali dua kali, mak. Kalo udah sering kan? Udah sering. Sub indo by broth3rmax Nah mbak, terus kemarin juga saya mau nanya, tapi mungkin waktunya nggak tepat ya, karena saya juga kemarin buru-buru, makanya saya naik grab kan pulangnya. Nah, kemarin kan sempat ada statement bahwa si pelakornya itu emang sering mentransfer uang untuk mbak? Iya, karena kan si pelakornya kan nggak kerja, jadi seminggu sekali itu mereka itu check-in, check-in ke apartemen, nanti akhirnya itu pulang bawa uang, kadang ditransfer gitu. Dan mbak itu tau? Tau, cuman saya bilang, saya masih sabarin, saya masih sabarin, saya emang dari pas pindahan itu saya bilang, saya pulang aja ke rumah orang tua saya, kamu nggak usah ikut, terserah mau tinggalin saya sama anak-anak, saya bilang gitu. Dia bilang, enggak, gue tetap mau sama lu, akhirnya dia kan ikut pindah kesini kan, ikut pindah kesini, saya udah berapa kali bilang, yaudah kalau emang lu masih mau jalan sama dia silahkan, kan saya udah kasih jalan, yaudah nggak usah tinggal disini, saya bilang gitu, tinggalin saya sama anak-anak. Nah, tetap kekeh itu dia nggak mau, nggak mau juga, nggak mau juga, sampai pas yang jam 2 malam si ceweknya itu datang kesini, nyariin motor, kan sering bawa pulang motornya juga kan, bawa pulang motor, terus nyariin kesini, motornya nggak ada, ditahan sama orang material, karena dia punya hutang sebesar 5 juta. Orang materialnya nyariin kesiapa, kesaya, nah pas datang ke rumah orang materialnya ngomong, ini mbak istrinya, iya kok beda, gitu, bedanya gimana ya mas, waktu kemarin yang diajak sama, bukan ini, dia ngomong gitu, oh mungkin saya, oh yang itu kali, mungkin saya bilang itu, itu pacarnya, saya bilang gitu kan, oh gitu, iya dia punya hutang sama saya 5 juta, belum diselesaikan, sampai detik ini. Yang hutangnya 22 juta, nyarinya kesiapa, kesaya juga, jadi dia ninggalin hutang banyak, atas nama dia, atas nama saya, yang dikejar-kejar kan saya, kan gitu. Oke, nah jadi statement dari si pelakonnya kan, dia memberikan kayak, ya intinya ya selama ini dia punya jasa juga, gitu. Itu turut andil gitu kan, katanya, sama hidup mbak, katanya gitu, kan gak mungkin kemarin saya tanyain di sana, kan gitu, karena saya cuma jadi pendengar, saya telah, ah omongannya, yaudah nanti saya tanyakan sama mbak, jadi gimana responnya? Atas omongannya si mbak, tersebut. Sekarang gini, dia pacaran sama suami orang, yang jelas-jelas udah punya keluarga, nih, nah udah gitu kan gak kerja, ya kan, otomatis, yaudah lah, intinya saya sekalian aja jual suami saya, gitu loh. Daripada nanggung-nanggung kayak gitu, saya kuras terus duitnya, sampe, memang waktu terakhir ya, yang pas pulang masih sama saya tuh dia, Siapa? Mau cek aran, disini. Siapanya? Disini gede banget, saya tanya, kenapa? Gak apa-apa, itu pas abis pulang check-in, kenapa lu? Gak apa-apa, obatin gue dong. Ngapain orang lu yang diobati sama cewek lu, minta obatin sama gue, minta obatin sama cewek lu sana. Malah gue sakit nih, yaudah, saya mau minta duit sama cewek lu buat beli obat, suruh saya yang WA, akhirnya saya WA, tuh, kenapa, lu apain? Ya, dia bilang, dia, Katanya, Emang dia, emang ada buktinya sih, sini ada, Di badannya, Terus saya bilang, yaudah tuh, dia minta berobat, Gua gak ada duit, kan memang kan posisi saya waktu itu gak kerja, saya bilang, Gua gak ada duit, yaudah deh, nanti saya cariin pinjaman uang, katanya gitu, Itu pun dia ngasih ke saya juga minjem sama orang, bukan uang dia, temen-temennya juga, temen-temen satu, ininya, abisnya itu ngomong, Lu kok mau sih, gitu, kayak biayain keluarganya gitu, ya biarin aja, katanya gitu, Ya intinya kayak, dia tuh kayak kasihan gitu, tapi kan lain, ya kayak kemarin kan ada kata-kata, dia pengen sukses lagi, nanti kalau udah sukses, dia tinggalin gitu kan, intinya kayak gitu, ya kan yang bikin hancur juga kan dia, Oh gitu? Iya, yang bikin hancur usahanya kan dia juga Oh, emang dari awal mereka udah pacaran? Dari pas suami buka bengkel di bengkel, itu mungkin udah kenalan kali ya, cuman saya... Emang mereka kenal dimana sih? Aku mau nanya lupa Iya, itu di... Oh, dia ter... itu Oh... Kan, itu suami buka ruko, kan kata-kata disitu, sekitaran situ, kan deket situ kan, gitu, waktu yang di gunung itu dia jarang pulang, memang Oh, itu sewa ruko? Sewa ruko, seminggu sekali baru pulang, apa, seminggu dua kali baru pulang gitu, saya kok curiga lama-lama, ini kok orang pulang, jarang-jarang pulang ada apa nih? Ya udah, saya usut-usut-usut, waktu itu dia masih punya pulang dua, saya cari di Facebooknya, pas saya buka Facebook, kok ada siaran langsung? Saya klik, kayak kenal nih, gitu, tempatnya, eh bener, ada dia di sampingnya, nempel-nempel, saya tanya, ini siapa? Saya bilang, dia gak ngaku, enggak, gue juga geli sama orangnya, katanya, lenjeh banget, ngomong begitu, oh yaudah, dari situ tuh saya diemi Saya cari bukti-bukti yang lain, saya diemin, tapi sambil saya cari bukti yang lain, akhirnya ketahuan chatnya, kalau gak salah, lagi chatannya, terus akhirnya saya mutusin buat ketemu sama itu dia, di ruko yang bengkel itu, ngomong, iya, gue emang pacaran sama dia Ya sekarang bukannya gimana? Kan saya bilang gitu, mau tinggalin dia atau tinggalin saya sama anak-anak, iya gue bakal tinggalin dia, lepasin dia, itu di depan saya, di depan temen-temennya, banyak temen-temennya Karyawannya lah, istilah katanya Ditinggalin, malam itu memang ditinggalin, tapi saya pulang, dia gak pulang, saya pulang, dia besokannya baru pulang tuh, saya kan ini, masih rada emosi kan, besokannya dia pulang, tapi ya berlanjut lagi hubungannya Hmm, jadi udah sering digapin sebenernya beberapa kali Iya Nah, ya mas Mbak bilang gini, eh lah, kita gak sembunyi-sembunyi kok, kalau misalnya selingkuh kan dibilang sembunyi-sembunyi, dia tau kok, berarti emang benar, dia mengakui, Mbak tau dari dulu juga Iya, saya tau, karena saya nyari tau sendiri, gitu Tapi emang dari awal dia gak ngaku kan? Dari awalnya dia belum ngaku, pas saya, dia ke gap, saya minta ketemuin sama dianya, tadinya saya mau ketemu sama orang tuanya Cuman gak dikasih, cuman sampai situ doang, sampai bengkel, ketemu dia tuh tiga orang, kita ngobrol, kan gak selesai dong, kalau belum ketemu sama keluarganya Ya gitu, ya jadinya berlanjut Tidur Tidur nyantuk Ikut tadi pagi kerja Oh ikut tadi pagi kerja Iya kan ikut terus Dari jam berapa kerja? Aku kalau dari jam 7, tadi tuh nyampe sana setengah 8 7 setengah 8 ya Pulang jam 5, nyampe lama matri Jadi bapaknya kemarin ketemu nih sama dia? Ketemu, ngasih uang 100 ribu, udah dari situ gak ngasih-ngasih lagi Nah kenapa Mbak gak bikin perjanjian sama suami? Nah kemarin itu lupa gitu Saya mau ingetin lupa loh Karena Mbak juga gak bilang kapan ke kantor polisinya kan Jadi saya mau ngasih masukan gak ini gitu Ya kayak kemarin kan suruh bikin perjanjian yang itu ya Karena kan saya pengennya ke jalur hukum aja Cuman saya masih mandang ibunya, saya masih mandang anaknya Ya udah deh, saya bilang gitu Karena anaknya masih kecil ya? Anaknya masih kecil, masih seumur anak saya yang nomor 2, 5 tahunan Anaknya satu, perempuan Oke Itu anaknya padahal perempuan loh Perempuan anaknya Nah jadi di flashbackin lagi bahwa si cewek tersebut ya Yang pelakor tersebut juga masih memiliki suami Kalau itu saya gak tahu Iya Jadi katanya sudah terjadinya talak tapi belum proses cerai juga gitu Penjelasan dari pihak keluarga ya Seperti itu Nah ini pihak dari mbak laki-lakinya juga sama Udah terjadinya talak 3 ya? Iya Udah terjadinya talak 3 Dan belum mengajukan gugatan ya? Belum Kemarin terakhir Eh gak Kemarin kan Pokoknya hari apa gitu Dia WA ke nomor saya yang ini Dia bilang gini Kalau akhir Juli gitu Lu kalau mau urus cerai urus aja Gue mau fokus ke sekolahnya Dulu saya bilang Ogah amat ngapain orang lo yang nalak gua Gua yang harus ngeluarin uang Gua yang harus ngeluarin waktu Betul Tenaga Ya kan Bawa anak mundar-mandir ke pengadilan Memang gak capek kan Ya udah gue sih gak butuh-butuh banget Kata dia gitu Iya kalau gak butuh-butuh banget Saya bilang kalau misalkan ngomong cerai Udah cerai sama saya ke orang Itu harus ada buktinya Gak ngurusin omongan orang Gak ngurusin omongan orang Kata dia gitu Atau Mbak mau ngurusin kita bantu proses atau gimana? Ya kalau memang mau dibantu ya gak apa-apa Biar saya bisa tenang lebih tenang lagi ya Kalau kayak gini kan masih ngegantung nih Biar saya lebih tenang lagi Bisa dibantu ya kaya Kita bantu daftarimu Mbak kak Mbak kapan ada waktunya? Kapan ya? Bebas Nanti coba omongin aja kan Mbak kerja Soalnya kalau kita kan ya bebas-bebas aja Kita nanti paling minta tolong tim pendampingan sama Mbak Nanti untuk biayanya gak apa-apa kita urus gitu Tapi nanti omongin dulu Jangan melangkahi si cowok ini gitu Jangan melangkahi dia Jadi diomongin ini gimana? Mau gue duluan pengajuan? Atau gimana baiknya? Ya itu juga kan mau ngomongin juga sama orang tuanya Ini kan belum ketemu lagi kan Kemarin terlahir 3 bulan lalu ketemunya Kayak ngomong lagi juga Kalau ngomong dari orang tuanya kan berharapnya kita Masih bisa balik lagi gitu Tapi kan saya jelasin dalam agama Kalau udah talak 3 itu udah gak bisa balik Walaupun bisa saya harus nikah dulu sama orang lain gitu Baru kalau saya cerai sama orang tersebut Saya bisa balik lagi sama a** Kalau untuk balik lagi Untuk ijab kabul ulang itu gak bisa Gak bisa Saya bilang gitu ke orang tuanya Cuman kaya orang tuanya tuh ketua Bikirinlah ke anak-anak gitu Jangan mikirin ego masing-masing Gitu ya Tapi mau gimana lagi Udah gak bisa Sayangnya juga udah Udah gak ada rasa apa-apa lah Udah mati rasa Mbak pacaran berapa lama sih sama dia? Dari 2014 Berapa tahun jadi? Dari 2014 Dua tahun 2016 kita nikah Oh pacaran dua tahun Nah selama pacaran itu Ada gak Gak Serius? Gak Dia dateng Makanya mama tuh suka sama dia gitu kan ya Kayak ngeliat tuh Almarhumah ya? Laki-laki yang Laki-laki yang bertanggung jawab itu Kalau datang ke rumah Selalu bawa tengtengan Selalu di rumah gitu kan Gak kemana-mana gitu Jadi belum keliatan pas pacaran? Belum keliatan Oke Kan ada sebagian yang Dari pacaran Udah keliatan suka kasar Iya Ini belum Ini belum Nah kalau kita sih ngalamin 5 tahun Hehehe Curah Jadi Sebenernya ya emang yang pertama sih Ini yang kedua kayaknya Yang ketiga kayaknya Sama siapa? Sebelumnya? Sebelumnya itu Pas saya tinggal di kontrakan sini Hehehe Karena kan gak terlalu parah banget kan Jadi saya gak mau cerita gitu Hehehe Enggak parahnya gimana? Maksudnya gak terlalu parah kayak ini gitu loh Cek in gitu Enggak Paling sekedar Hehehe Apa sih? Nelfon WA Eh dulu kan jamannya BBM ya? Atau udah WA Hehehe Tapi kalau yang kedua itu sama karyawannya sendiri Itu sampe check in Dan karyawannya ini Punya suami Masih punya suami Punya anak Nah Saya Saya maju Ke suaminya Hehehe Saya maju ke suaminya Akhirnya Diselesain disana Di rumah keluarganya Karena kan si Istrinya ini mau diceraiin sama suaminya Hehehe Cuman Si pihak keluarganya nih Manggirin saya gitu Buat Supaya nih jangan sampe Rumah tangga mereka nih Ya berant-apa Bubar gitu loh Yaudah akhirnya saya sama Sama anak saya kesana Hmm Bilang apa? Bilang Waktu itu kan Ya diceritain Awal kejadian mereka selingkuh Tapi Waktu disana itu Saya Enggak menjelaskan Kalau dia pernah check in Dua kali Dua kali Gitu Cuman Mengakui kalau dia mencium keningnya Gitu Hmm Hmm Nah bisa kan si suaminya ini gak terima kan Suaminya ini gak terima Pengen ninggalin si perempuannya Hmm Cuman si perempuan ini gak mau Gitu Berjelasin lah Oh supaya dia gak di tinggalin Hmm Akhirnya tapi dipecat Si karyawannya ini pecat Udah gak kerja lagi disitu Hmm Hmm Jadi bukan kali pertama dia selingkuh Hmm Dan bukan kali pertama dia juga Ada Udah sering Udah sering Nah oke Kan Mbak juga udah nonton Youtube Mbak Tayang di kita Banyak banget dukungan dari perempuan-perempuan Bukan cuman perempuan tapi laki-laki juga banyak yang mensupport Mbak Mbak mungkin baca Komentar yang positif Iya Gitu untuk Mbak Gak ada satu pun yang negatif gitu Mereka semua Mensupport apa yang sudah Mbak lakukan Mbak berani Mbak hebat Belum tentu Semua wanita bisa melakukan hal tersebut Kayak Mbak gitu loh Mbak berani speak up Mbak berani ngomong Menunjukkan bahwa Ini loh yang sebenarnya terjadi Banyak orang di luar sana yang mengalami hal tersebut Tapi cuman bisa diam Iya Cuman bisa menahan semuanya Dan Mbak pun kan juga tadinya Bertahun-tahun yang menahan semuanya Sampai akhirnya Mbak speak up Mbak dengan lantang Menunjukkan bahwa Ya emang benar itu adanya Gitu dan Si pihak laki-laki pun menceritakan Dan mengakui Bahwa emang Sudah ada terjadinya Perselingkuhan Pada saat Pernikahan Mbak dan juga dia Gitu Mbak bagaimana Reaksinya pada saat baca-baca komen kayak gitu Ini sih Terharu Terharu banget Mereka pada Ngedukung saya Doain saya Gitu Gak nyangka juga Gak nyangka juga Gak nyangka juga Banyak keluarga juga pada nonton Teman-teman Gitu Pada ngasih dukungan doa Gak ngasih dukungan Sabar Yang sabar yang kuat Katanya Iya Jawa kuat Sabar Lebih anak-anak lah Nah Pesan untuk Para perempuan di luar sana Yang mungkin merasakan Hal yang sama Yang Mbak rasakan selama ini Apa sih Mbak mau ngomong apa? Mbak mau ngomong apa ya? Jangan malu untuk speak up Jangan malu untuk Membela kebenaran Gitu Apa yang mau Mbak ungkapkan? Inginya jangan Apa ya Jangan malu lah untuk ngomong Apa adanya Apa adanya Yang dirasakan semuanya ya Kalo saya sih pesannya Dulu saya pernah ngelasin hal itu Saya gak berani Saya gak berani lapor polisi Karena kita gak ngerti ya Kita gak ngerti caranya gimana Kita gak paham kayak gimana Ya dulu cuma bisa diam Menahan semuanya Nah Kalo Buat aku pribadi Untuk kalian di luar sana Yang mengalami Ada namanya PPA Minta perlindungan ibu dan anak Itu bukan cuma untuk ibu ya Bisa untuk semua perempuan Ya Walaupun misalnya kalian single Kalian belum menikah Mau dewasa Di bawah umur Apalagi Siapapun Mendapatkan Untuk perempuan Minta perlindungan Ya Minta perlindungan Jangan segan Jangan takut Jangan malu Karena ini bukan aib Ini harus di Bela mati-matian Dan Stop Dalam hal apapun Ya Apalagi dalam rumah tangga Karena Setiap masalah Penyelesaiannya Bukan Tapi Bicara secara dewasa Bicara secara bijak Mencari solusi yang terbaik Gitu Menjadi gentle lah Sebagai laki-laki Kalo emang mau berantem Ya di Ring tinju Jangan sama perempuan Jangan sama istrinya Aku suka gemes banget Ngeliatnya Apalagi sampe Kayak gitu ya Allah Itu buat aku Kayak gak tega banget Apalagi kalo misal udah Lebam-lebam Kayak gitu kan Terus Ya Pernah juga aku merasakan Sampai Apa-apa Di mata Gitu Malah kita Waktu itu aku masih jadi Pramugari sampe gak terbang Gak abis guys Tapi itu menjadi Pelajaran dan pengalaman Hidup aku Makanya sekarang Ya kalian melihat aku Menjadi Pratinoviandria Yang sekarang berani Kuat Karena Pengalaman yang sudah aku lalui Itu sih Ya Aku ucapkan terima kasih banyak Untuk dukungan kalian Doa kalian Untuk korban Ya kan ini adalah korban Atas Keegoisan Laki-laki Yang hanya mengejar duniawi Untuk aku ya Karena Kalo udah selingkuh Sampai kapanpun Gak akan bisa berubah Apalagi kalo udah Gak akan bisa berubah Sampai kapanpun Percaya deh Mau dia nikah 5 kali 6 kali 7 kali Sama aja Gitu Sampai tua Sampai dia meninggal Baru dia tobat Gitu Iya kalo gak sakit Dia sakit Kayak Kritis-kritis gitu Nah Dia udah inget Allah Barulah Biasanya tobat Gitu ya Awal kejadian Awal kejadian Kasi Angkot 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 Tapi gratis dikasih jalannya kayak gitu gitu soalnya saya masih sehat masih itu daripada saya harus di ngomongin terus sama uang-uang panas ya kan ya udah mending saya nekat neka cari kerjaan dapatlah di Barber sini cuma dapat 12 hari kalau nggak salah itu tuh pas 12-12 harinya itu karena disangkanya mbak nggak apa nggak bisa membagi waktu lah nggak bisa membagi waktu sampai sekarang belum kerja kemarin adeknya wa apa nge-dm mbak kemarin minta transferin duit katanya enak banget bilang ya gimana tolong tf-in dulu dong gitu sama omnya juga gitu omnya ngadu dulu ke saya tanya saya ngomong lagi denger omongan udah ngomong percaya lagi karena uang saya udah masuk banyak ke dia tapi nggak kembali jadi dia ngomongnya ntar gua ganti ntar gua ganti gitu tindak kemarin mungkin karena mau menyindir saya kali ya dia bikin status screenshot-an dia sama katanya yang penting masih berguna buat orang lain katanya gitu berguna untuk orang lain siapa maksudnya ya itu yang dia kerja pekerjain itu loh kan isi chatnya itu kan gini berkat lu gua dapat gaji seminggu 4,6 bang katanya gitu padahal dia calo ya iya jadi agen 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 untuk ya bisa disebut oh gitu jadi dia yang cari-cariin gitu yang cari cewek nih buat kerja nanti kalau udah masuk gitu ya udah nanti dia dia dapat fee setiap seminggu sekali nih deh satu orang itu 200.000 seminggu satu orang itu 200.000 seminggu 200.000 kalau dia punya 5 anak berapa kali 200 gitu oh gitu jadi uangnya dari situ uangnya dari situ mungkin karena uang panas jadi nggak berasa ya udah dapetnya banyak udah abis gitu aja gitu jadi dia kayak merasa masih kurang jantanya minta transferin sama omnya sama adiknya gitu cuman kalau saya bilang gini jangan-jangan di transferring lagi udah nggak usah sama adik-adiknya juga bilang udah mau dia alesan buat anaknya konfirmasi dulu ke saya gitu emang bener nggak nih buat si atau buat konfirmasi dulu ke neneknya gitu baru kalau misalkan mereka ngiyain saya ngiyain ya udah kalau kamu transfer ada ya silahkan itu pun transfer jangan lewat dia langsung ke yang bersangkutan gitu iya mbak kata dia gitu adik-adiknya pada mendukung saya ya sebenarnya tapi dia bilangnya tuh keluarga dia keluarga saya tuh nggak ada yang ngebelain gitu ya kan kemarin ada isi chatnya gitu bilangin tuh sama si sampah katanya jangan minta pembelaan sana sini nggak ada yang ngebela katanya gitu si sampah maksudnya dia saya kata dia dia nggak ngacek kali ya bukannya dia yang ya kan maaf ya konteks sampah kan yang tidak terpakai gitu ya kan nggak bisa ngapa-ngapain nah itu dia dong berarti udah nggak kerja saya ngelepasin dia juga takutnya saya kena penyakit gitu loh ya karena sama ini-ini ya sama banyak bukan si di ini doang orang dia main oh banyak lainnya gitu itu yang gitu ya itu ya itu semua itu ya semua ini yang semua ada klub malem Oh di itu ada saya tahu sih emang kalau itu sana-sini kalau malem ya emang hidup banget gitu loh bahasa kasarnya karena saya waktu itu kan nanyain kan yang dateng ke sana itu kayaknya dia balik lagi kerja sana oh balik lagi kerja sana kenapa? ayahnya sih oh nggak mungkin lah dia kan pelanggan paling banyak masih ya di pecah itu kan kita datengin tuh waktu itu terus turunlah tim saya nanyain atas nama Mbak Samaran siapa oh iya Mbak nama Samaran di sana ada nggak terus katanya udah berhenti ya udah berhenti lama udah berhenti lama katanya udah udah nggak kerja lagi katanya gitu sedangkan yang informasinya si Mbak tersebut itu paling laku ya Bali paling banyak dicari sama apa sih sebutnya pasien bukan pasien pelanggan pelanggan oh ada ada itunya nomor-nomornya ada nomornya satu kemarin saya yang telpon ke tempat kerjaannya terus tempat orang kerjaannya bilang gini emang nih masalah mulu gitu emang gitu? oh berarti ya masri nggak ada masalah ya kasihan kalau udah punya anak loh anaknya udah gede keluarganya tuh nggak tahu dia kerja kayak gitu ya tau ya taunya karaoke betul tetangganya taunya salon kerjanya masih salon nggak pulang kulian betul makanya pas kemarin kita dateng pertama itu kan ada anaknya ya tapi di dalam yang keriting itu ya ada anaknya makanya pas kemarin ngeliat aduh kasihan banget mana punya anak lagi ya apapun itu bentuk ibunya ya tetep kita mikirkan anak apalagi anak aku kan banyak ya jadi kayak kita kepikiran ya ibunya emang salah ya ibunya emang kayak begitu tapi kita kembalikan lagi nanti kalau ibunya masuk ke dalam anaknya siapa yang mau biayain gitu apalagi dia tulang punggung keluarga bener ya dia cerita bayar kontrakan ini sama yang punya ibunya dia ceritanya gitu dia yang ngidupin semua keluarganya makanya ya berat juga sih beban hidupnya makanya sampai menjalani kerjaan seperti itu ya mungkin masih ngidupin si cowoknya masih pasti banyak yang penasaran gimana sih muka aslinya ya pokoknya begitu lah kayak gitu kan kalian dateng ke kantor polisi itu cuma pakai kemben sama jaket siapa? saya sampai geleng-geleng ceweknya pakai kemben? iya pakai doang sama jaket saya sampai geleng-geleng itu sih cowoknya diem aja nggak ngomelen kan cowok yang baik biasa ihh kamu jangan pakai baju kayak gitu terus saya nasehatin kamu orang kamu cantik gitu sehari yang baik sama istrinya begini sama kamu apalagi nanti tapi memang sama dia juga kayak gitu sama ke jalanan tuh kan si si abis mabok kalau nggak salah di terus kayak ngambok apa gimana nggak ngerti saya sama jalan ceritanya terus katanya dia ke tengah jalan ke tengah jalan mau ditarik sama jalan cuman dia kayak lemes mungkin gitu kali ya akhirnya di kakinya semua dia sama itu apa sama aja sama dia dua-duanya sama sama-sama temperamen udah nggak apa-apa enggak pernah yang mau ya enggak paling kalau emang mulut iya namanya rekuan kalau misalkan suami salah kan pasti kita merepet ya betul merepet kalau tangan enggak saya nggak jalan nggak pernah yang anehnya itu dia kan berani ya kenapa dia sama si ini nggak ngelawan gitu tetep masih juga sini sampai ada dikeloid sini sampai itu sampai dalem banget kayaknya karena pukunya panjang ya iya karena pukunya panjang ini masih ada takutnya rabies buku kali ya di mata kayaknya wajahnya putih-putih dikit bekasnya iya oke makasih banyak sekian lagi aku pamit ya Mbak sehat-sehat pokoknya kalau butuh apa-apa ya jangan segan hubungin kita gitu bukan berarti ini selesai ya udah selesai gitu Mbak bisa ngubungin kita kapan aja ada nomor WhatsApp aku kan yang mana kalau TNOPI iya nanti nanti via DM ya oke kalau via DM Kak Novi yang bales kadang admin oh kadang admin kadang admin gitu karena Instagram udah ada dua aktif kan jadi kadang aku pegang yang ini kadang yang ini gitu-gitu jadi bukan selalu Novi kadang kayak masih nggak percaya kaki keluar aja masih nggak percaya masa iya dikawang sama TNOPI iya gitu kayak di responnya cepet lagi ya di responnya bukan cepet soalnya saya dari dulu juga nontonin gitu kan nontonin yang Pasca Novi ini ODGJ gitu kan nontonin terus setiap malam gitu kok ini nggak nyangka dibantu jadi Mbak jadi Mbak chat terus nggak lama selang berapa ini langsung kebales kan iya pokoknya paginya saya chat sorenya siangnya 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 udah aku bilang yaudah ntar kesana karena aku sekarang yang fokus aku ya seperti PPA ya ibu dan anak itu kalau udah punya akut ibu ibu hamil ibu melakukan anak-anak terlantar gitu terus ada yang ODGJ bawa anaknya nah itu kayak gitu-gitu kita utamain juga gitu karena kan kita emang fokusnya kan yang ada pidananya karena kita bekerja dengan LBH gitu ya kita insya Allah kan bisa ada pendampingan kuasa hukum gitu jadi kemarin kemarin kalau misalnya mau lanjut ya kita adanya pendampingan tapi dilihat lagi nih kan kasihan maksudnya punya anak kalau nggak punya anak oke lah maju kita mikirnya gitu kemarin kan udah dua kali ditanya sama Tenovi mau wajib apa ini aku bilang ini yakin gitu karena anaknya kan ngeliat tangan mamanya udah ya Allah udah ini kan dia tremor tremor takut ngeliat tangan mamanya ngeliat wajah anaknya sama kakaknya stafnya baik abangnya 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 ya maksudnya ya dia meminta maafnya tulus gitu kayak dia kemarin didampingin sama dia didampingin ya udah yuk kak kita mau ke minggu soalnya ya makasih pamit ya makasih aku yang makasih makasih banyak ya makasih banyak ya makasih banyak ya makasih banyak ya you don't feel the same wondering when it changed did you come to play my baby i'm running your race my heart's in its place wondering if you'll stay i'm tired of figuring out whether you're in or you're not i see it as a warning i feel it in the morning i've got those lingering doubts showing me with and without i see it as a warning i feel it as i'm falling and i know it's the same thing it did before made me stay saving place when i needed more and i'm holding the space that's great yeah